Pemirsa, vaksinasi di pusat perbelanjaan kini banyak menjadi pilihan warga karena lokasinya yang strategis. Saat ini pemerintah tengah bekerja sama dengan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Manado untuk melaksanakan vaksinasi. Salah satunya di Manadoton Square ini menjadi pusat vaksinasi bagi masyarakat Kota Manado untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pusat perbelanjaan salah satunya Manadoton Square menjadi lokasi vaksinasi di Kota Manado. Tempat ini jadi pilihan warga untuk vaksin karena lokasinya yang strategis dan mudah diakses warga. Vaksinasi yang dilakukan di tempat ini sudah terlaksana sejak bulan Juni hingga September ini. Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin AstraZeneca dan Sinovac. Ada pun yang menjadi prioritas vaksin bagi penerima adalah vaksinasi tahap kedua dengan stok dosis sebanyak 250 dosis jenis Sinovac dan AstraZeneca. Vaksinasi hari ini berlangsung sangat lancar dan masyarakat Kota Manado pada khususnya sangat antusias untuk melakukan vaksinasi di Mantos. Karena Mantos menyiapkan berbagai fasilitas yang membuat para masyarakat yang ingin divaksin merasa aman dan nyaman. Terutama Mantos sangat memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan proses vaksinasi ini. Sementara itu, salah seorang penerima vaksin menilai vaksinasi yang berlangsung berjalan sukses. Ia berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang menerima vaksin. Ada program-program seperti ini karena masih banyak mungkin masyarakat yang belum divaksin agar semua boleh divaksin. Kegiatan vaksinasi seperti ini terus digenjot pemerintah guna mencapai target herd immunity. Kawan Muhammad, Opik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV.